Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu, Salam Nusantara, Salam Sejahtera, Salam Bahagia, Salam Lestari, dan Budaya Jumpa lagi dengan Blitar Channel 999 Kali ini Blitar Channel akan mengulas tentang asal-usul Gajah Mada Tapi sebelum itu jangan lupa selalu dukung channel kami agar supaya terus berkembang Bagi saudaraku yang sudah mengeklik di channel ini Saya aturkan terima kasih yang baru menemukan Jangan lupa dukungannya dengan ketik tombol subscribe, like, komen, dan share Bagi saudaraku dimanapun Anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat Dan tak ada kekurangan suatu apapun diberikan rezeki mengalir deras tanpa batas Oke langsung saja kita ulas Gajah Mada dikenal dengan Sumpah Palapa Dan perannya bagi penyatuan wilayah-wilayah kerajaan Majapahit Kendhati demikian asal-usulnya dianggap masih misterius Sebab beberapa sumber sejarah menyebut asal-usul Gajah Mada yang berbeda-beda Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada Pahlawan Persatuan Nusantara Menuliskan Gajah Mada lahir sebagai rakyat biasa di awal abad ke-14 Mahapatih ini lahir di daerah aliran sungai berantas yang menuju selatan Dataran Malang dan Kaki Pegunungan Kawi Arjuna Namun dalam kitab Usana Jawa tercantum bahwa Gajah Mada dilahirkan pada Dilahirkan di Pulau Bali Agung lalu pindah ke Bajah Pahlawan Berdasarkan Sangkala dalam babat Gajah Mada ia lahir pada tahun 1229 Sangkala Tersebut mencantumkan petikan Om Sri Saka Warsa Jiwa Marta Yogi Suaha yang artinya selamatlah pada tahun Saka Jiwa Marta Yogi Suaha Satu ini artinya petikan tersebut berarti tahun Saka 1221 atau 1229 Masehi Sementara itu Paraton mencatat Gajah Mada hidup pada 1290-1368 Arti nama Gajah Mada berdasarkan Paraton nama Gajah Mada sudah dipakai sebelum ia menjadi Patih pada tahun 1319 Masehi di Daha Gajah Mada disebutkan sebagai Bekel pasukan Bayangkara di Pemberontakan Rakuti pada tahun Saka 1241 atau 1319 Masehi Namun Nama Gajah Mada tidak tercantum dalam babat Gajah Mada Kata Gajah diduga merupakan cucukan bagi orang kuat Dengan demikian Gajah Mada diartikan sebagai orang kuat dari desa Mada Berdasarkan Paraton Gajah Mada mulai mengabdi pada Kerajaan Majapahit di usia 23 tahun pada 1313 Masehi Ia memulai pengabdian sebagai prajurit rendah di perintahan Raja Jaya Negara Gajah Mada menjadi Patih di Kahuripan setelah menakbukan Pemberontakan Rakuti pada 1319 Masehi Dua tahun kemudian Gajah Mada diangkat sebagai Patih di Daha Pura Menuliskan orang tua Gajah Mada adalah Cura Darwansyah dan Nariratih keduanya juga dikenal sebagai atau Brahmana Cura Dharma Yogi dan Brahmani Patni Nariratih Sumatera Sementara itu dari kitab Usana Jawa seperti dikutip Muhammad Yamin Gajah Mada tidak mempunyai ayah dan ibu dalam kepercayaan Bali alih-alih Ia merupakan jilmaan Sang Hyang Narayana yang keluar dari buah kelapa Jejak Gajah Mada banyak ditemukan di sekitar kota Malang Singasari dari jejak dan usianya menjadi Patih Kelak muncul perkiraan ia lahir di area aliran sungai berantas tahun 1300 Oke itulah sedikit ulasan semoga bermanfaat Salam Rahayu Salam Sejahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Sejahtera